Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan merupakan proses yang menakjubkan, di mana makhluk hidup kecil berkembang menjadi individu dewasa yang lengkap dengan segala fungsi organnya. Proses ini melibatkan perubahan fisik, fisiologis, dan perilaku. Pada materi ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana hewan tumbuh dan berkembang. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Pertumbuhan, proses bertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif. Misalnya, peningkatan tinggi badan, berat badan, dan panjang tubuh. Perkembangan Proses perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti perubahan bentuk, fungsi organ, dan perilaku. Jenis-jenis perkembangan hewan Perkembangan secara langsung Hewan muda yang lahir memiliki bentuk dan struktur tubuh yang mirip dengan induknya. Contoh, mamalia, burung. Perkembangan tidak langsung, metamorfosis. Hewan muda mengalami perubahan bentuk yang signifikan sebelum menjadi dewasa. Metamorfosis Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan dari fase larva menjadi dewasa. Terdapat dua jenis metamorfosis, berikut penjelasannya. Metamorfosis sempurna Melalui tahap telur, larva, pupa, dan imago, dewasa. Contoh, kupu-kupu, nyamuk. Metamorfosis tak sempurna. Tidak melalui tahap pupa. Contoh, belalang, kecowa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Faktor genetik Informasi genetik dalam DNA menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Faktor lingkungan Nutrisi Makanan yang bergizi sangat penting untuk pertumbuhan. Suhu Suhu yang sesuai mempengaruhi laju metabolisme dan pertumbuhan. Cahaya Beberapa hewan membutuhkan cahaya untuk tumbuh dan berkembang. Kelembapan Kelembapan yang tepat diperlukan oleh beberapa hewan, terutama hewan amfibi. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Malnutrisi Kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan. Infeksi Infeksi oleh parasit atau bakteri dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Mutasi genetik Perubahan pada gen dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan. Faktor lingkungan yang buruk, polusi, radiasi, dan bahan kimia berbahaya dapat mengganggu pertumbuhan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan hewan. Amfibi Katak mengalami metamorfosis dari kecebong menjadi katak dewasa. Serangga Kupu-kupu, nyamuk, dan lalat mengalami metamorfosi sempurna. Mamalia Anak kucing atau anak anjing tumbuh menjadi kucing atau anjing dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan hewan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman tentang proses ini sangat penting untuk memahami kehidupan di sekitar kita dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemahaman 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 Terima kasih.